Pemirsa inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea, Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintah serius memerangi praktik korupsi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperbaiki sistem yang transparan dan akuntabel. Saat berdialog dengan warga negara Indonesia di Korea Selatan, Presiden memastikan perang terhadap korusi menjadi salah satu fokus pemerintahan yang ia pimpin. Jokowi menegaskan untuk memberantas korupsi pertama, yang dilakukan adalah memperbaiki sistem, yaitu dengan pelaksanaan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Dengan perbaikan sistem ini, maka ruang untuk korupsi akan berkurang. Sementara itu, dari segi penindakan, pemerintah mempercayakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak semua penyelenggara-negara yang berlaku korup. Pertama, memperbaiki sistem, membangun sistemnya. Seperti tadi sebagai contoh, di BKPM, yang dulu berbulan-bulan, sekarang bisa tiga jam, salah satu di situ mencegah terjadinya gratifikasi, terjadinya amplop-amplopan misalnya. Dan menurut saya kalau sistem itu terbangun dengan baik, ruang untuk korupsi menjadi tidak ada. Sistem, membangun sistem. mengenai penindakan saya kira sekarang dilakukan secara masif dan keras oleh KPK.